Halo tinggal-tinggal semuanya Ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Dan hari ini Stella Kim akan memperkenalkan sebuah game Yang bakalan launching di tahun 2023 Tepatnya bulan Februari 2023 Dan game yang satu ini Bakalan seru banget Karena kita semua diajak untuk berpetualang Menjadi seorang detektif Jadi teman-teman yang pada pengen menjadi detektif Harus banget wajib buat main game yang satu ini Teman-teman akan merasakan bagaimana menegangkannya Dan betapa serunya Petualangan dari setiap episode Dan juga banyak banget teka-teki yang harus dipecahkan Dalam game yang satu ini Karena si Eve ini suka sekali dan hobi berpetualang teman-teman Maka itu akhirnya dia memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang detektif Nah dia juga bisa dibilang sudah cukup terkenal di kalangan Dan para hewan yang sedang bahaya atau membutuhkan pertolongan Dan juga untuk menyelesaikan sebuah masalah Dia ini terinspirasi oleh Sherlock Holmes Si Eve ini juga mempunyai kemampuan untuk berpetualang dan berteleportasi ke masa lalu Tentunya selain Eve si detektif ini bakalan ada karakter-karakter yang lainnya Yang akan teman-teman temui selangkah demi selangkah setiap episode Jadi sekarang saya laki akan coba untuk main gameplay episode yang pertama Ada seekor burung Jadi burung ini jenisnya adalah Young Region Honey Eater Burung yang berasal dari Australia ini Dia dikabarkan akan punah Jadi kita sama-sama langsung aja ke Australia teman-teman Nah sesampai disana Bener-bener utannya tuh udah hancur gitu teman-teman Udah sepertinya tidak ada kehidupan disana Jadi akhirnya si Eve ini memutuskan untuk berpetualang mencari tahu di masa lalu Wow ternyata teman-teman Jadi di masa lalu itu ternyata terjadi kebakaran yang begitu hebat Jadi burung ini yang berwarna biru ini Dia memberikan misi Setelah dia harus mencari tiga buah pohon Yang bakalan bisa dibuat sangkar Oke setelah dia yang pertama udah berhasil Terus yang kedua Oh Oke ini juga berhasil Oke dan akhirnya setelah Kim udah selesai ketiga misinya Jadi setelah Kim langsung berikan ke dia Oke dan dia akhirnya berterima kasih Lalu dia mengatakan kalau setelah Kim harus bertemu dengan koala Jadi koalanya ini terlihat sangat sedih Sekarat gitu teman-teman ya Aduh setelah Kim harus cari air untuk koala dulu Dulunya di tempat ini adalah air terjun Wow bagus banget ya teman-teman Seperti di sini deh Tuh kan beneran teman-teman Jadi masih ada sumber airnya di dalam Jadi kita udah dapet Kita simpan Oke Kita menuju ke koala Kira koalanya udah minum Dan dia sangat berterima kasih Akira dia sedikit punya tenaga Aduh tapi sepertinya teman-teman Si koalanya ini masih belum bisa berbicara Tetapi dia sepertinya juga kelaparan Jadi setelah Kim mau cari makanan buat dia ya Kita coba panjat Oh tapi setelah Kim bertemu dengan tupai Oh my god Jadi tupainya ini melarang setelah Kim Dia marah banget Karena ini adalah daerahnya dia Jadi daerah kekuasannya dia Oh ya ampun Diserang setelah Kim Oh my god Wow mengerikan juga ya ternyata Dia mengatakan kalau itu adalah daerah kekuasannya dia Dan kita tidak boleh menyentuhnya Oke teman-teman Tapi sepertinya Si Yves ini ada ide juga Dia bakalan mau memberikan sesuatu Menukarkan barter gitu Sama si tupai ini Kalau misalnya kita tukarkan barang yang berharga lainnya Mungkin dia mau tukar dengan daun untuk si koala Nah mudah-mudahan dia mau yang ini teman-teman Dia mau lagi deh teman-teman Oke setelah Kim berhasil mendapatkan daunnya Oke kita ke koalanya dulu lagi Aduh kasian banget ya Koala makan Tuh kan dia makan Dia mengatakan sesuatu yang penting banget teman-teman Jadi dia menyuruh setelah Kim menuju ke arah jalan di samping sana Jadi ada di antara bebatuan Yes setelah Kim berhasil Oke kita masuk ke masa lalu Si burung jenis region honey eater yang berhasil dari Australia ini Dia tuh ternyata karena kebakaran begitu hebat di luar Jadi akhirnya dia sembunyi di sebuah gua Namun akhirnya gua tersebut kejatuhan sama pohon-pohon yang lain Jadi dia terjebak di dalam Tidak ada yang menyelamatkan dia Tapi mudah-mudahan dia masih selamat atau masih hidup Ya ya syap 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 Oke berhasil dibuka Wah Jadi misi yang pertama Berhasil Gimana teman-teman semuanya Setelah Kim hari ini udah memperkenalkan dan gameplay semuanya Animal in Danger Bersama Detective Eves Yang keren banget Oke jadi kita tunggu aja Semoga segera bisa kita download Di Google Play Store atau di App Store Jadi semua teman-teman bisa main segera dan jadi detektif Oke teman-teman semuanya Jadi kalau gitu Setelah Kim review dan gameplaynya Buat game Animal in Danger Detective Eves Sampai disini dulu ya Semuanya gimana seru banget kan Kalau gitu Setelah Kim bakal kembali lagi Tentunya dengan video yang lebih menarik lagi Di channel Setelah Kim Bye bye semuanya Setelah Kim mau berlanjut ke episode 2 Detektif Eves Animal in Danger Sampai jumpa Sampai jumpa